Udah ini? Udah! Oke sekarang kita wawancara sama Apaan sih nama lo berdua ini? Map, map mana map? Apa pak? Map Map, itu maaf Ternyata gue tau nih perbedaan Kucing sama anjing Kalo kucing Seberapa lamapun lo mau melihara dia Lo panggil namanya Gak bakal nengok Kalo anjing Dua bulan dah lo melihara Lo panggil namanya Nyamperin Tapi kalo lo tagih hutangnya kabur dia emang anjing itu anak Bikin acara ini nih cerita Sial aja dia dapet untung 1.600 habis gak pake promo Gue bikin show Minta mama dede promoin Gue minta er doa sama mama dede Pindahan dari? Brin Brin Oh udah akur BMKG sama Grin Brin Kan waktu itu berantem Iya bener sempat Sempat Kalo tau? Kalo tau? Send me sain cing Brin, Brin tenang Brin Brin Apa ya? Apa namanya? Musdadian aja Ini Ya iya Musdadian Kalo nama perusahaannya ini cing Apa? Mama Papa Bahagia Mama Mama Papa Bahagia Mama Papa Bahagia Itu udah beruntuk perusahaan Iya Cepi 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 Oh gitu Mahal juga Gue diurus sama putri Ada jenis-jenisnya kan Kita bayar 5 juta Diurus sama putri Ah di John LBF lebih murah Oh gitu Lebih mahal dong 4 juta Oh tapi kan itu ada Sewa ini Sewa ini gitu Oh suratnya doang 4 juta kalo gak salah ya Pak John ya? Ya Pak John John LBF tau gak loh LBFnya apaan? Apa tuh? Lovebird family Lovebird family burung dong? Burung Oh pecinta burung Emang karena dia pencinta burung Ada nuri disitu Ada nuri Ada nuri Burung-nuri Burung-nuri Pak Tepulah kurusan banget Pak Iya cing Terun 12 kilo Berapa kilo? 12 kilo Dari-dari 60 Udah 48 sekarang 12 kilo 12-an Berapa lama tuh lo Menurunkan itu? Tiga bulan tuh Itu cuma turun 9 kilo an Udah tuh Kesininya kan Udah 8 bulanan tuh Udah lama Udah turun 3 kilo Karena gue udah makannya udah semarangan juga gitu Oh Tapi Ikut apaan disuruh Dian loh? Kagak ini Kemauan gue sendiri Bang Ya ucing Masa sebagai suami lo kurusin lah Kayak gitu ada gak sih? Dia gak berani Tapi Masa agak berani Dia juga Gue selalu mencing ini Kamu suka gak sih aku Gendut? Itu Dia tuh Gak Dia bilang Dia bilangnya lembut Sebenernya Sebenernya Apa namanya Demi kesehatan sih Dia ngomong gitu Kesehatan mata dia Langsung ditembak Kesehatan Tapi ini Cing Bisa gak ngeliat gue sakit Emang gimana? Kasih tau Kalau gue juga agak Agak bingung sih Kalau kasih tau Menurut gue istri gue udah Kayaknya udah kegemukan lah Ngasih tau nya tuh Gimana ya? Ya itu kalau dia nanya Kamu lebih suka aku gemuk Apa aku kurus? Gitu kan Terus gue bilang Ya sebenernya Dua-duanya gak masalah nih Tapi lebih baik lagi Kalau kurus Karena kan kamu Bikin konten Buat satu-satu tuh Biar gampang Cing Enteng kan Kalau kurus Sama waktu itu gue ini Ada banyak yang ngatain Jelek Jelek Gitu Gue ngeliat konten lo tuh Gue ngeliat konten lo Lo tuh terpukul banget Memang gitu Iya namanya perempuan Cing Dikatain gitu ya Jadi Kayak Ya udah gue kurusin loh Gue kurusin loh Gitu Jadi Jadi kurus sekarang Eh tetep Muka gak berubah Iya Tapi kan hokinya ini Mukanya Emang mukanya Memang bawa hoki Tapi ini Cing Sebenernya kita nih Udah tiga hari berantem Ini baru ngobrol disini Iya Gara-gara podcast ini doang Kita terpasang roll Lagi berantem ya sebenernya Dia tiba-tiba Malem-malem ngechat gue Kembali in ATM Gue tau gitu Enggak Pasalannya apaan Dia ini Cing Keluar malem Nongkrong Balik subuh Ketaluan gak tuh Lah bukannya Emang biasanya gak gitu Biasanya ya normal jam-jam 12 lah Dia balik jam 3 Cing Kabar ada gak? Ngomong kagak Kata gue Emang gue taing Enggak kan Ngomong Mau keciterep Ke rumah Jadi Cing kan lagi ini Cing Hujam borek Kadang-kadang Nongkrong sama anak-anak gitu Anak-anak stand up Diciterep Iya kan lo tau juga Nongkrongannya dia Tau Cuman pengen ada Aku pergi ini dulu ya Atau gak ngomong dari pagi Kamu ini ya Aku boleh gak Gitu Jadi kayak pengen Biar Dianggap keberadaan gue lah Gitu ya Sebagai istri ya Buzet Cing Malah dipadahin Malah tambah marah Cing Iya Keberadaan tuh dianggap ya Walaupun cuman ngomong Gak mungkin juga loh Ngelarang gak mungkin kan Iya Gue sempet awal-awal dia Gue sempet awal-awal mikir Kayak Apa dia punya janda Ya apa punya janda Gue mau mikir gitu kan juga Karena ini baru ulang-ulang Udah Udah sampe berapa kali sih Emang lo punya janda? Enggak Cing Duda punyanya Gue kalah malam Main ke rumah Duda Duda beneranak janda Beneran ini baru ngobrol nih? Iya makanya tadi Waktu muka sih ini tuh Lumayan over thinking Gue sebenernya masih mau diamin dia Cing Tapi karena Ya gimana Bagi sepedua Atau gak mau Ya udahlah Makanya yang duduk jauh-jauhan kan Iya Emang gak masih ada yang bisa bikin Berantem ya Maksudnya lo Kalau dilihat dari konten kan Kayak ini Enak banget nih rumah tangga gitu Kalau gue ngeliatnya ya Ada aja Cing Kayak misalkan Mau bikin konten Kadang-kadang tuh Kayak Misalkan gue pengennya Oh ini gini-gini ya Gitu Nah Gue udah siapin segala macam Sama dia Oh jangan ganti Ininya Gitu Eh gitu-gitu Kayak perbedaan ini aja Siapa yang meranin ini Meranin ini tuh Padahal Udah gue siapin Gue tunjuk gitu ya Kata dia Oh gak pantas Ini aja ganti gitu Terus wardrobe Gitu-gitu Cing Tapi kan itu maksudnya Lo gak soal istri pun Akan ada perdebatan itu Sebenernya Kalau bikin konten ya Iya betul Tapi justru berantemnya Karena hal-hal itu Gara-gara konten Gara-gara konten Ya udahlah Kalau gak usah Konten lagi Jangan Anakku masih sekolah Cing Dibiayanya lumayan juga Bayaran masih banyak Gaya rapi juga Lumayan gitu Tapi akhirnya udah Masa gak ada ngomong sama sekali Ini baru Apa tuh Ngobrol Oh gak Dari kemarin tuh Cuma WA doang Kayak tadi pagi ke WA Dia Pindahin motor Gue mau senam Emang dimana motornya Kan motor di karpot Di parkir di karpot kan Mau olahraga Ada apa Coach peribadnya Datang PT-nya sendiri Boleh itu Mau olahraga di karpot Itu biasanya Ada motor Gue ngalangin Cing Ya udah Dia nge-WA Pindahin motor Mualahraga Ya udah gue pindahin Depan Enggak gue ngeter sekolah dah Pak Ngeter sekolah dah Dia tuh orangnya Dia tuh orangnya ini Cing Kagak tau minta maaf Jadi gue nungguin Minta maaf Kadang-kadang Orangnya dia gak salah Kalipan Karena jelasannya Gue biasa aja Cing gitu Kayak Yaudah emang Gue nongkrong sama anak-anak Sama anak-anak Stand up Udah balik jam Segitu Gue juga bawa kunci Kadang gue gak bawa kunci Ini Cing pulang jam 2 Gue nyamkan nungguin sejam Gue tuh ngerasa Dilupain sama dia Cing Kayak Gue udah ngapai istri Apa enggak ya Soalnya Dia cium gue Jika gak pernah Cing Jadi kayak Apa gue Berangkat gak pernah Cium itu Iya Apa dia bosen sama gue Apa dia jenuh Sama rumah tangga ini Ya gitu Sama rumah tangga ini Pagin ke rumah tangga itu Tapi ada Kekawancaran itu Ada ya Lo gak komunikasiin Sama 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 Dian Dian Kayaknya lo udah Bosen sama gue Gitu Nah aku tuh berani Kalau aku ngomong Langsung kayak gitu Langsung nangis Gitu loh Cing Lelunya Iya Jadi memang Gak biasa komunikasi Sama orang Kayak takut gitu Jadi berani tuh Lewat chat Nah dia tuh Sebagai sosok dewasa Dia tuh Nganggap itu Hal sepele mulu Gitu Jadi keselnya disitu Misalnya apa yang Contohnya dianggap Menurut lo nih Isu besar Tapi buat dia Kayaknya sepele aja tuh Sepele aja Apa namanya ya Kayak Dia Gue kan Love language gue nih Itu tuh physical touch Oke Nah dia tuh Gak pernah nyentuh-nyentuh Cing Kayak Pegang tangan apa Gitu gitu Jadi gue merasa gak dicintai Jadi menurut gue itu masalah besar sih Iya Tapi menurut lo itu Gue Gue tuh gak tau Apa Maksudnya tuh Kayak biasa aja gitu Cing Kayak Ini Walau gue Act out service Oh Guling-gulingan gitu Iya Kayak embe Gue tuh ini Cing Kayak misalkan Perhatian gue tuh Dalam bentuk Kayak misalkan Dia lagi makan Gue bawain minum Gitu Cing Nah buat lo itu Itu biasa aja Terus kayak Biasa aja Terus kayak misalkan Gini nih Cing Gue emang Batu juga sih lo Nih Gue tuh kayak gitu Gue tuh Kan dia Orangnya pelupa Cing Iya kan Dia kan orangnya pelupa Malah ngecas aja gak pernah Cing Ngecas HP Ngecas HP Nah lo casin Gue yang casin kalo malem tuh Eh itu perhatian Itu Iya kan Perhatian kan Perhatian banget itu Kalo kata gue ya Terus kalo misalkan Kan ini tuh bukan cuman ngecas doang pak Itu bukan cuman sekedar ngecas doang Dia itu memperhatikan Lo Termudahkan dengan itu Bangun handphone udah nyalan nih Nggak kompet kan Gitu Lo cuman Nolok doang gitu kan Lo kata lo kan Gue juga bisa Dia juga ngasih air Kadang gue Kok diambilin sih Gitu Kadang ngerasa Nggak perlu diambil Dia kan mau kisih kartan Begitu lo ambilin air Si Ramin Iya cik Kadang kalo mandi juga Dia kan bawa-bawa handuk Teriak Ayah ambilin handuk Kalau lagi marah Masih ayah nggak panggilnya Enggak Bencong Enggak ada Aduh Aduh Iya Iya Oh masih Gue kira lo Adem-adem aja Enak gitu Ngeliat Ngeliat konten Segala macem Total-total Semua lagi kan Ini gue ngebayangin Waduh Lagi ngebikinnya juga seru banget nih Ketawa-tawa gitu Bikinnya emang ketawa-ketawa Tapi kalo lagi lo Marahan gitu kan Bikin kerja kan nggak enak Iya Makanya kalo misalnya konten Sampe 3 hari Kaga upload Berarti lagi berantem tuh Cing Berantem Yang ngambek nih Lebih banyak siapa sih yang ngambek Yang lebih banyak siapa yang ngambek Iya Kalau sadar lo Lebih banyak ngambek Iya Cing Karena mungkin dia tuh Masalah tuh Semua nggak dianggap Gede Kalo gue tuh Lebih Dilebain masalahnya Karena masih muda Hah? Ngapain Gue udah 10 tahun Cing Gue udah dewasa Ini ngapain 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 Genjet 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 Lo nggak genjet Gue genjet Cing 97 Masuk genjet Akhir Oh genjet Irisan-irisan Millenial Millenial Terus gimana Kebaikannya tuh Biasanya gimana Ya abis ini Kebaikan nih Udah ini Nggak biasanya kalo ada Kalau ini Biasanya Misalnya Misalnya nih Permasalahan yang terakhir nih Lo pulang jam 3 pagi Dia nggak seneng Apa nggak seneng Nah itu selesainya tuh Ya dijiemin aja lah Selesai Atau itu diomongin Untuk jadi selesai Nah kita tuh dijiemin Dijemin Cing Tapi Kemarin udah cet-cetan Udah Udah diomongin Di chat Gue tuh orangnya Kebiasaan Menumpuk Menumpuk Kekeselan gitu loh Cing Oh gue udah liatin aja dulu Sampai berapa hari Oh Begituloh Gue sampe gedek banget Nangis dulu tuh Dia ranjeng nih Baru Nge WA Berani Jadi ngumpulin keberanian dulu Untuk berani nge WA Nggak berani komunikasi Cing aku orangnya Tapi lo berani Ya kan ngetik doang Kalau dia dateng pun Gue langsung kayak Pro-pro tidur gitu Tidurnya begini Kayak maaf Bercandi Maaf Bercandi Oh Bercandar Bercandi Ini kan bilangnya Bercandi Bro gudur tuh ada stiker Maaf Bercandi Ada kan Stikernya gitu Oh jadi Kalau misalnya ada permasalahan Ya Permasalahannya nggak kelar Tapi lo udah baikan gitu Iya Tau-tau udah Beberapa saat Udah Eh tadi kita Apa Merankan Kenapa ya Tau-tau lupa Cing Tapi alam bawah sadar lo Tetap tersimpan tuh Pak Iya ntar Kalau misalnya udah Ngambak lagi Baru ingat Tapi kemarin Dia pas berantem juga ini Cing Cabut balik pagi Gue Blok Gue Kemah Holy Wing Ginep di nenek Ginep di nenek Ginep di nenek Gak budak Nenek Gimana lagi Temen gue satu-satunya itu Kayak satu gue diblokir Apa alasannya? Ya biar dia tahu Kalau pasangan Nggak balik itu Gimana rasanya Gitu Dia balik ya Cing Dia balik Dia balik kan Tapi dia yang ngasuk dua bocah Cing Maksudnya? Dia Dafa sama Devan Dia asuk sama dia Jadinya Masuk nyabut Gini Cing Klarifikasi dulu ya Cing Nih Tanpa Kamu pergi Ke rumah nenek Juga Kalau si Devan sama Dafa Kembangun Pengen susu Gue yang bangun Kayak jam dua Itu Dua ayam Tapi kalau kamu pergi Kalau kamu pergi tuh Devan nangis Aku yang nginiin Ya kan dia lagi pergi Tapi selebihnya Dalam satu bulan Perginya paling dua Ya kan Cing Berarti kan dua lapannya Gue yang kurus Ya udah deh Ya udah deh Nampir aku yang ngasih dulu deh Jadi ada masalah rumah tangga Ini ya Banyak banget nih Podcast klarifikasi Iya klarifikasi berdua ya Yang terakhir Berantem gara-gara apa? Selain yang ini Masih inget gak? Sering atau jarang sih? Jarang sih Jarang Cing Oh terakhir ini Nonton konser Nonton konser Lagi-lagi kamu sih Nah kan konser J-Expo Apa ya? Konser itu ada NDX Terus Guyon Waton Ada Port 20 Peby Putri Segala macem kan Nah gue tuh udah capek gerak Cing Gue tuh pengennya nonton Port 20 aja gitu Kayak gini doang kan Tenggerin musik Dia maksanya pengen gue nonton NDX Biar goyang gitu Dia pengen goyang? Dia nonton NDX Gue ditarik ke NDX juga Gue udah nonton NDX aja Gue udah gak bisa goyang Ini udah capek banget kaki kan? Enggak itu alasan kamu doang Maksudnya nonton NDX kan bisa gak goyang ya? Iya Sesak banget Cing Memang terlalu sesak saat itu Rame banget Cuman maksudnya Dia tuh pas dateng ke tempat konser pun Dia moodnya udah gak bagus Cing Kayak mau gak mau gak ikut Karena itu memang gue kedadakan Itu emang ide lah untuk disitu Hari itu beli tiket hari itu pergi Maksudnya tuh kayak Kalau kamu gak mau ikut Udah Ngomong aja Gak tapi dia kalau misalkan Gak usah ya gak usah beli nonton tiket Gitu kan Enggak Iya Iya Bener gue udah tau Makanya gue Makanya di iya hincing gitu Ya udah Yaudah kalau misalkan pas nonton konser Makan berempat ya Dia bertiga nonton NDX aman aja kan Iya Nonton Port 20 gini ya Oh karena beda stage nih Oh beda stage gitu Gitu Kalau gak mau ikut Gusah ikut Gitu Padahal kalau gak ikut Ditambah marah ya Iya Nah gue jadi Salahnya di luar Eh ya Allah Gue jadi hampel lupa Pengen nanya apa Anak-anak dua Konten-konten Tapi anak-anak rumah tangga sih Sebenarnya gak mungkin Ngomong-ngomongin rumah tangga Apalagi rumah tangga orang ya Tapi kan lama Sebentar mah Gak jaminan lah Orang rumah tangga Ada aja Berantem-berantemnya ya Iya betul Tapi yang bikin lo Akhirnya Ini udah terlalu Harus baikan Itu apa sih Ininya Harus baikan tuh Ya ini Cing Kayak gak enak juga kan Karena kita kerja bareng Terus anak bareng Gak apa-apa bareng Iya bareng gitu Jadi kalau Masih marahan Kebawa ke semuanya Ada gak gak jadi Gak jadi Bikin gara-gara Lo lagi gak enak-enak Ada pernah Konten-konten harian doang sih Cuma kalau udah konten kerjaan Udah gue galakin semua Lu gimana sih lu? Lu pengen gamin yang bener dong Mana dia, mana dia Kalau dia gak ada pergi Mana sih dia Banget anjir Gitu-gitu Jadi bad moodnya udah berantakan Emang dia kemana? Kalau misalnya dia tiba-tiba Gak ada di depanku gitu Padahal kita udah mau syuting Padahal dia masih mungkin ke WC Tapi dia sabar kayaknya ya Sabar Cuma sekali marah mah Oh dia gak pernah Itu sih Aku yang sering marah Ya memang perempuan ecingnya Enggak Oh apa Kenapa dimalumin Kenapa dimalumin perempuan Ya begitu Ya begitu Ya binom dulu Ya 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 Ini bukan maksud Mau ngomongin orang Bukan ya Bukan mau ngomongin orang Tapi kan Dalam Ada beberapa Teman-teman kita Yang juga Kerja sama Suami istri gitu Itu adalah Ada kekhawatiran gak sih Berdua nih Kekhawatiran Pasti ada ya Cing Tapi Kita tuh Udah dari awal Ya memang Membahas Bahwa ini tuh Ya pekerjaan Bareng-bareng gitu Cing Kerjaan bareng-bareng Terus Makanya kan Memang Ada hitung-hitungannya Juga tuh Cing Gitu Karena kan sekarang Manajemen sendiri tuh Cing Jadi Setiap Endorse yang masuk ke Mas Dalipah Aku dapet komisi Begitupun Kalau ada kerjaan ke gue Tapi kan gue jarang Gue dapet komisi dari dia Dapet komisi juga Gitu Cing Jadi Memang Apa Uangnya udah Dibagi-bagi gitu Dibagi ada pos-posnya sendiri Ya ada pos-posnya sendiri Dibagi secara profesional Dibagi secara profesional Nah Biasanya kan Kalau orang suami Suami istri tuh udah kerja Biasanya kan istri tuh suka Banyak menuntut tuh Kayak Lu harus nafkahin gue Gini-gini Gitu Nah Kalau gue tuh Menempatkan posisi Selama Dia masih ngeluarin duit Buat rumah juga Menurut gue Dia udah nafkahin Walaupun Gue yang kebanyakan Gitu Bener Cing Orsi Ya Karena Rekat gue masih Murat Cing Iya kan dikasih rejeki sama Allah Kan aku lebih gede Gak mungkin gue egois Ngambil Apa namanya Kayak Gimana gitu Jadi ya udah ikhlas aja Kalau soal kayak gitu Alhamdulillah Masih itu Cing Aman kalau soal duit Masih aman Tapi kalau gue ngambek Gue cita semua ATM Gue gak mau nafkahin Gitu ATM sama dia semua Gak apa ATM buat living Buat kebutuhan Gue udah pisahin tuh Iya Jadi kita tuh kan punya Puas-puasan living Terus Uang pribadi Uang pribadi Tabungan Sama buat Investasi gitu Gitu Cing Kalau lagi ngambek Yang living diambil Iya Ambil semua Kata gue Ntar bayarin lo semua Gitu Habisin lo duit lo Begitu Gue keep Duit gue Makanya udah Udah 4 hari Pake duit pribadi gue Kunci Boros ya Iya Boros Pemsanja sabar Duit gue lagi nih Kepake Kata gue Iya Beli malam Jangan berantem lama-lama Berantem lama-lama Pengaruh Amar rekening juga ya Duit living Gak akan di Transfer Kata gue Maksud gue Kalau memang Itu kan sekarang nih Endorse Masing-masing Dapet Ipah lebih gede Lo Lebih kecil Tapi kan membangunnya Itu bareng-bareng Iya betul Lo Merasa Adaan Sebenernya kan Kalau ini Andil dari Laki lo Gede juga ya pak Iya Di awal 50-50 lah Istilahnya Untuk membangun itu Nah itu gak bisa Lepas begitu aja Makanya kenapa Makanya kenapa gue ikhlasin Untuk kayak Walaupun penghasilan gue gede Ini cing Itu tuh Duit bersama Karena memang Konten Kita tuh Belum membangun konten Musdalifa itu Gitu cing Iya Kalau sebuah produksi Ya kebetulan lo yang Pemerannya Tapi konsep Jadi beneran Kita tuh 50-50 Gitu Orang gue Gue inget Waktu pertama Lo berdua kesini Karena kan berdua kan Waktu abis Nggak mama dede Baru ambil mobil Duit sisa 5 juta Duit 85 juta Dp mobil 80 Beli mobil 80 5 juta ini Abis Balik dirisi Gue tangga kiki Kan mata gue mau nangis Waktu itu Iya Benar-benar Tapi Ya memang itu Jalan Tuhan ya Kita gak Gak tau Kemana akan Di bawahnya gitu Cuman pada saat Kita lagi Ngerasain kayaknya Aduh hidup gak adil Gitu ya Gak apa Seguh baru bayar mobil Itu bungkus sih Katanya abis hamil Gue udah panggil lagi Iya Padahal gue udah recovery Udah siap banget Udah siap ya Udah buru-buruin Kadang orang kru nya tuh Nggak ngomong gini Musdalifa Kapan bisa balik Udah siap nih Saya udah sembuh nih Ayo kita syuting Oke Senin kita syuting ya Eh selasa udah tiba-tiba Ada Apa Itu kan Senin ya Minggu itu Udah beredar broadcast Akan nyari Kohos baru Ampe bang Gia itu Ngirimin Kok ini ada broadcast Mau apa audisi ke Kohos Wah Senin saya balik Ternyata baru ada kabar Masa lipat kita Opia Gini-gini Dari kantornya Ini gue dipecah Dari kantor Baik 6 juta Ini gue dipecah Dia nangis Nangis-nangisan kita Tapi alhamdulillah dari situ Kita ngeliat orang konten Kita buat aja kali ya Walaupun gak lucu Gini-gini Alhamdulillah Ada yang viral tuh Udah Itu pun juga Gara-gara Aku ngaku sebagai cucunya Mama Dede sih Kan ada foto Berdua Pamer Apa Pamer nenekmu dong Aku pamer tuh nenek Wah gitu Sekarang gimana kondisi Keuangan Alhamdulillah Cing Kayak udah jadi Nasabah prioritas gitu loh Cing Cing Udah jadi nasabah prioritas Udah dikirmin buletin dong Setiap bulan Kartunya udah hitam Kartunya udah hitam Hitam ada gold-goldnya gitu Ada gold-goldnya ya Anjah Tapi kalau diambil lagi G Gak jadi lagi Ada batasnya ya Iya ada batasnya kan Enak-enaknya biar Buatnya gitu-gitu doang Mobil udah pintu geser sekarang Anjah Anjah Ini banyak maksudnya kan Gak bakal Gak terbayangkan waktu yang Betul Abis dipecat itu Betul Cing Akan ada di posisi sekarang Betul Cing Nah ngejalannya gimana sih Buat Anak-anak yang belum Anak-anak yang pernah Naik terus lagi terpuruk gitu kan Bisa buat Repalensi lah Ini sih kayaknya Memang harus Banyak sharing juga kan Sama orang Itu pun kan kami bikin konten Abis sharing sama Arief Brata Arief Brata udah mulai konten kan Terus kami Banyak nanya Gimana sih Biar gini-gini Ya udah bikin konten aja Yang relate-relate rumah tangga lah Kayak suami nyimpen Handuk sembarangan Apa-apa Kami bikin itu Cing Tapi pakai sound India kan Rame tuh viral Kata Arief Brata Atau gitu dipakai sama saya Berusaha terus aja sih Cing Karena pasti Di usaha kita yang mana Itu pasti ada Hasilnya gitu kan Karena Setelah kita dipecat itu Gua jualan pot bunga Jualan dessert Dessert itu Kue Terus Banyak Cing yang gua ini Jual-jualnya walaupun Cuma Apa Untungnya Rp3.000 Rp5.000 Gitu-gitu Ini Dan ini lagi-lagi Waktu itu kan jualan dessert gitu Cing Kayak gitu kan Dia ini Gratis ongkir Dia bilang kan Itu kami masih ngontrak tuh Cing Masih ngontrak di Lenteng Agung Gratis ongkirnya Sampai sawangan Mana yang beli dua Kata gua Untung Rp6.000 itu Ke Bintaro Iya Ke Bintaro Ke Bintaro Berdua Bonceng kan Dek motor Itu masih hamil Cing Awal hamil Awal hamil Awal hamil Ape gue pendarahan kan Nganter dessert ke Bintaro Dan Bintaro ke sawang Kecibubur Kecibubur Burset deh Untung cuma Rp3.000 Ketol banget tuh gue Tapi biar laku Masih lah gak laku Ya bener Orang-orang yang jauh Iya Kalau diinget-inget Itu tinggal lucunya doang ya Maksudnya Perjuangan-perjuangan itu ya Cuman lagi pas Lagi ngerasainnya Wih Iri banget Cing Kayak Kita usaha Nyampe sebegitunya Maksudnya buat punya Uang lebih gitu Buat punya uang lebih Terus apa Gue juga pernah jualan Baju yang 103 Gitu Itu kan Abis dipecat dari Itu kan Ada mobil kan Cing Nganggur Ah yaudah gue pake jualan kaos aja Jadi buka Sten gitu Yang di bagasi gitu Jualan kaos Di Di daerah Sana jualannya Di daerah Gunung Putri lah Ada di kawasan industri Gitu Ya Allah Ya pulang-pulang orang kerja Gitu-gitu Yang kawasan industri Kita ngemajang itu Kawasan 103 Itu juga Lebih boros gue jajannya Cing Itu gak ada yang laku Gue jajan Habis duit kita Gak ada yang laku Nah Pas udah mulai konten Itu tuh Lumayan susah tuh Cing Karena memang Ngenaikinnya kan Susah banget kan Tapi Gue tuh Apa Banyakin opsi konten Kayak Ncobain konten Rumah Tangga Konten India Konten jadi Banyakin ragamnya Biar Tau Mana yang kena Gitu ya Oh pas kena Kayak gini India Udah aku ini Sikat-sikat-sikat Jadi fokus Yang di India Ininya konten-kontennya Gitu ci Tapi Waktu lo lagi Dagang Kayak gitu ya Lo kan gitu kan Udah ngetop Orang udah tau Mau kalo Terus Lo Dagang di Gunung Putri Putri Itu gimana sih Mau ngelola Gengsi Kan pasti ada lah Kita Berasa lah Gitu ya Tapi selalu menjualan Kegak ada yang Menangit sih Kayak Ah yaudah ini mah Emang tukang Mbak-mbak Tukang baju aja Wah muka saya kan Muka-muka Mbak-mbak gitu juga Gak ya Walaupun tidak ada yang kenalin Tapi kan kita berasa Gila gue dulu kerja Dulu kan kerja syuting Kita disiapin semua Apa-apa gitu Baju disiapin Makeup ditotolin Tinggal duduk Tinggal ini Nah sekarang Melakukan hal yang kerja Kayak gitu Down gak? Down sih Cuman Ngerasa kayak Ya Kayak realistis aja Daripada Kita gak makan Apa segala macem Harus kerja kayak gitu Cing Walaupun Tetap berharap Ada callingan FPP Gitu-gitu loh Cing Itu memang nyari uang buat makan itu Iya buat bayar-bayar Hari-hari bayar-bayar ini Bayar-bayar itu Bagi itu Beli beras gitu-gitu Cing Karena beneran habis Dini buat beli mobil itu Masih itu 5 juta 5 juta buat bayar rumah 3 juta Ya 2 juta lagi Beli PMP Setelah macam Habis Cing Itu berapa lama tuh Sebelum sampai Masuk ke Konten meledak ya Itu tuh lumayan sih ya Ada 8 bulanan 8 bulan, 9 bulanan Setahun Karena Kita baru berpenghasilan konten itu Setelah dapat tuh Sudah setahunan Eh dapat berapa? 6 bulanan gak sih? Itu kayaknya Umur 6 bulan ya 6 bulan Belum bisa Merangkap Iya Pokoknya pas dapat 8 bulanan kayaknya Umur-umur 8 bulan Dapat lah Jadi survive 8 bulan Ninting Dan Wah ini banget ya Pas lagi punya anak bayi Iya anak bayi Punya rumah Punya mobil Tapi Gak ada duit Mau dijual lagi Mau dijual lagi Sayang Gak butuh Untuk mobil masih ada sekarang? Gak ada Udah dijual Cing Udah dijual Cing Udah dijual Udah dijual Dibeli sama Ganti ini langsung? Enggak Gantinya sebelumnya kan Kereta Jadi Ada dua Ganjil genap Anjir 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 Seritanya kalau ada kerjaan bisa dikirim semua Cing Maksudnya biar Pake yang ini kalau lagi ganjir Oh gitu Biar kayak papel figur pada umumnya Banyak goya Sekarang lagi Genap Genap Mobil hitam Mobil hitam Mobil hitam Kalau ganjil Mobil putih Bukan sekedar platnya doang Warnanya juga Ganti Anjir Parah sih Yang itu udah nopil Nomor pilihan Anjir Anjir Belakangnya Berapa angka? Tetep pake 4 Cing Tanggal lahirnya Belakangnya yang di Utu Tetep pake Itu Itu aja Bisa 12.500.000 bayaran Itu Milih gitu Ntar 5 tahun bayar lagi 12.500.000 Oh iya? Iya sekarang Ini 5 tahun Enggak ngomong-ngomong Kalau dulu sekali doang beli Oh gitu Ntar perpanjang yaudah Sekarang 5 tahun bayar lagi beli Sudah 5 tahun Plat biasa aja Beli Gak bisa beli lagi Masih ada sih platnya Berliku-liku juga ternyata ya Berliku-liku Perjalanan hidupnya Perjalanan hidupnya Wampir sekarang kayak gini Sekarang si Satori Ada lagi Ada lagi Cing Satori kan pernah kesini sama dulu kan Pernah Pernah Iya itu pas lagi Bikin-bikinnya Iya Dia kan memang Dia kan gondrong nih Cing Tapi dia gak punya Apa namanya Janggot Amat kumis kan Jadi Disangka tuh beneran Ngebanci gitu Beneran Bencong kan Nah Udah jalan-jalan-jalan Tiba-tiba dia punya pacar Dia punya pacar Dia ngapel di rumah pacarnya Ditegur rumah penakan pacarnya Ini bencong di Konten Musdalipa Ya gitu Ego nya kena dia Ego nya kena Ego nya kena Udah dia Gak mau lagi Dipake Ego lagi Monten bareng Reset lah dia Terus gini Karena alasan itu Karena alasan itu sama dia Youtubernya udah gede Oke Udah 700 ribu subscribernya Oh iya Pates dong Kita juga gak bisa menahan Ya iya Gak bisa menahan Jadi kami Yaudah Gapapa Oke Tapi sekarang ada lagi Ada lagi Youtube nya di film Sama udah putus sama pacarnya Dia balik lagi Karena Udah gak punya duit Youtube nya kena benet Balik lagi Satu lagi Siapa? Yang gondrol Oh Ipin Ipin udah kerja Dia di Ini Jadi driver Di perusahaan Oke Jadi udah corporate lah Kayak Oh yaudah PIN Itu udah Jauh lebih baik lah Penghasilannya Pasti Fasilitasnya juga ada Benefit-benefitnya Kalo Kami kan belum Berani Kalo buat Driver itu Cing Kaya driver sama Talent Kami belum Berani Bayar yang bulanan Kan Karena Aktivitas kami tuh Belum banyak yang Keluar kan Cing Jadi Buat itu tuh Freelance aja lah Kalo yang Kayak videographer Admin segala macem Itu udah bulanan tuh Gajinya gitu Jadi makanya Mas Ipin Ini Oh yaudah Itu aja Udah jelas Gitu Penghasilannya ada Tapi Mungkin Kurang Ini Nggak Tetap Tapi Tetap Berpenghasilan Penghasilannya Tidak Tetap Tapi tetap Berpenghasilan Yang penting Itu sih Penulisan Iya Ngomongin yang Kurus Lo ikut apaan Tadi Belum Itu ikut TWS itu TWS itu apaan TWS itu sebenarnya Together We success Itunya MLM Lo ikut MLM MLM Ya Apa sih Itu pokoknya Intinya Dia punya produk Produk kesehatan Kayaknya Cing Tapi Tapi Yang coach-coachnya tuh Memang Dokter-dokter Spesialis Itu Gizi Gizi Biasanya Memang Kayaknya Si produknya Juga Worth it Gitu Cing Bukan kayak produknya Apos Gitu Kalau ini produknya Memang worth it Dan emang udah Banyak banget yang Goals Gitu Buat body Gitu Enggak diajak direkrut Jadi downline Gitu enggak Pernah Ada Tapi Tapi itu Kalau mau ya Silahkan Kalau enggak Tapi lo konsumsi Produknya aja Berarti Itu ngapain Kayak gimana Itu produknya tuh Kita dikasih sedus tuh Itu khusus 3 bulan Nanti dikontrol sama Dokternya Jadi kayak minum obatnya Terus kayak makanannya Harus difotoin Kita makan apa Harus difoto Makan sih harus difoto Nanti Dipilihin Ini gak boleh dimakan Ini boleh gitu Berarti si dokternya Setiap Ini standby Standby Tiap hari Siap sarapan Makan siang Dia udah Standby dari pagi Mana sarapannya Fotoin Sudah makan siang Sudah makan siang Ini mana Makan apa Ayo dong Malam jangan makan Sudah trimsek belum Jadi dapat makan malamnya itu Trimsek gitu Susu Trimsek gitu Susu protein gitu Jadi tiap hari Tiga bulan Turun berapa Tiga bulan itu Tiga bulan itu Cuma turun Sembilan kilo Tapi lumayan banget Nah kesini-sininya Kan udah lepas tuh Dari dietnya Udah makan bebas lagi Tapi tetap turun Tiga kilo Tiga kilo Apa Sekilo 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 Sampai 12 kilo Sekarang Kalau ilham Harus ikut Tapi 12 bulan Menyiksa Enggak Justru makan Banyak Tapi makanannya Kudu Milih Rebus-rebusan Bakar-bakaran Boleh Jangan Sampai Gorengan Sama sekali Udah gak boleh Tepung Masih bisa Masih Nasi Masih bisa Nasi Justru harus banyak Karena malamnya Kita gak makan Terakhir makan jam Ngemil itu Ngemil sayur itu Jam 4 sore Udah Semalamnya Sampe Sarapan Itu Sampe pagi Itu gak makan Kecuali trimsek Doang malamnya Itu Jadi Makanannya Banyak Cuma memang Gak dihindar Ada yang dihindarin Aja gitu Cing Milih-milih Makanannya Makanan Kayak Itu kan Contohnya Kayak Daging Dalam satu bulan Itu cuma Boleh Berapa kali Terus Mie Kita masih bisa makan Mie-mien di mall Tapi Menunya harus ini Dia tau Mampu segitu-gitunya Cing Indomie rebus Minami rebus Bisa Tapi Jangan pakai Minyaknya Itu enaknya Itu gurihnya Itu gurihnya Tapi berhasil Sekarang udah Enggak mengkonsumsi Itu lagi Enggak Obatnya udah Enggak Tapi aku udah Tahu Sistem Dietnya Kalau Kita bisa Gendut Kalau makan ini Kalau Makan ini Aman Itu udah Pahamnya Cing Makanya Udah Narapin Makanya Udah turun Pelan-pelan Gitu Kalau Obatnya Cepet Lo malah gemuk Aku yang nyuruh Tapi keren Lebih keren Jujur ya Lebih keren Kerennya kalau Terlalu kurus Iya Kayak ini Andika waktu muda Cing Kalau Gemuk ini Kayak Andika waktu tua Andika sekarang Tetap Mirip Andika Tetap Andika Iya Tapi Lebih Keren Lebih keren Kan Dia lebih Parah dulu Cing Waktu kenalan Udah mana Udah kurus banget Ya Pake sepatu Kagak ini Cing Kagak pake Kose kaki Jadi itu Kaki kurusnya Ya Allah Kata gue Makanya Pake kose kaki Ya Sampai sini Diajarin style Anjay Diajarin style Lagu-lagu-lagu Apa Diajarin style Padahal dulu Belanja di PGS Masuk mal aja dulu Pertama Di sini Bingung Gue inget Tapi sekarang udah keren Keren Berubah Tampilannya Gitu Emang waktu Waktu sih Yang begini Waktu Yang bisa Mengubah Segaranya Kalau sekarang Kan ini Cing Kami juga Kayak Udah peka Sama perawatan Gitu-gitu Kencing Buat biar Ya enak lah Dilihat Dilihat Dulu kita Lagi belum punya duit Ngapain sih Orang perawatan-perawatan Biasa aja kali Belum mau duit Itu karena Gak punya duit Dulu Perawatan-perawatan juga Treatment Kulit Skincare Juga Skincare Kayak Skin booster Serum Serum Suntik-suntik Sunscreen Filler 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 enggak Filler enggak Disuntik-suntik apa? Peeling Di peeling Di peeling PRP Apa sih namanya Itu gitu Oh iya Sisi Gitu-gitu Suntik-suntik Apa sih namanya Kemarin Itu juga Yang ditambah Dari mana Gitu Tapi lo keren Bener Jadinya Waduh Waduh Sering Keluar malam Sekarang Bencing Jadinya Bencing Ketemu Duda Rumah Duda Bareng-bareng Keluarnya Rumah Duda itu Tapi rumah janda Stand up Masih Stand up loh Stand up Masih Masih Juga kan Jam Boreng Deket Deket Dua-dua Berangkat loh Dua-duanya Naik Dua-duanya Cing Hari pertama Cing Bareng Gue juga Sore Sore Iya Rata-rata Senior Tampil sore Tapi langsung Balik Bagaimana Langsung Malamnya Gue balik Malamnya Benacara Gimana Gue mau Itu Adap Nikahan Anak Di Surabaya Jadi Dari Situ Guna Kereta Keretanya Jum 12 Malem Main Malem Dia Tapi Dia Habis Tampilan Pertama Malem Terakhir Terakhir Siapa Siapa Aja Cewek Semua Nuri Terakhir Terakhir Banget Alma Yang lain Jam Ini Habis Break Maghrib Jadi Opener Malem Siapa Itu Saya Ishanlos Ilham Abai Ishanlol Terus Ilham Abai Deki 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 Pernah Nganterin Obat Covid Ke gue Deki Fahri Purnomo Sama Rizky Ambon Headlinernya Rizky Ambon Kemarin Juara Fahri Purnomo Yang bokap Polisi Betul Cing Itu Cing Ada Deki Ada Jom Jadi Ada Anak Muda Anak Muda Ini Gitu 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 Jadi Anak Muda Ketemu Mau Pampir Pampir Kakut Gitu Udah Bapak Bapak Gitu Kalau Kami Manggil Satori Disuruh Rumah Nah Itu Udah Pasti Sama Deki Oh Satori Caya Sari Deki Iya Jadi Apa Bukan Satori Dipelihara Sama Deki Dulunya Zombie Pertamanya Deki Satori Iya Zombie Pertamanya Jombri Gondrong Karena Jadi Pampir Kan Satori Kita tari Jadi Kalau dipanggil Tidak Harus Paket Cing Peliharaan Sama Majik Itu Nah Kalau kita Bikin Konten Cing Konten India Entah Apakah Gitu Tidak Tidak Satori Satori Tidak Satori Tidak Satori Tidak Tidak Satori Rambutnya Dinjelok Atau Nggak Digantung Gitu Pokoknya Si Deki Jahat Tuh Kalau Bikin Itu Berapa Lama Satu Menitan Konten Itu Bisa Dua Tiga Jam Itu Ininya Eksekusinya Tapi Diskusi Diskusinya Diskusinya Biasanya Kalau Bikin Konten Buat Besok Nah Hari Ini Kita Udah Mikir Ini Berdua Kalau Lagi Nggak Berantem Kalau Lagi Nggak Ke Rumah Nenek Terus Wardrop Nya Cing Wardrop Apa Aja Nih Bahkan Ada Yang Bikin Wardrop Ya Ada Jai Sendiri Khusus Untuk Bikin Parodi Bikin Parodi Konten Itu Terus Bahas Nanti Siapa Aja Yang Main Gitu Kan Baru Nanti Contact Anak Anak Besok Lo Shooting Ya Jam Segini Udah Besok Kita Produksi Gitu Cing Gitu Udah Baik Sekarang Nih Udah Oke Kalau Udah Ya Mau Ngapain Mau Ngapain Kamu Dia Kemarin Sebelum Rumah Nenek Belanja Dulu Kekokas Gantian Saya Membelanja Dulu Cing Namanya Orang Stres Cing Belanja Emang Itu Pelampiasan Pelampiasan Belanja Nah Sekarang Lu Pengen Belanja Juga Terimakasih 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 Ipah Mudah Mudah Mudahan Sehat Terus Berkat Terus Hidupnya Makin Banyak Orang Yang Bisa Ngerasain Manfaat Terimakasih Oke lah Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di wawancara Dengan tamu berikutnya Terimakasih Terimakasih